Musrembang desa merupakan wadah untuk bermusyawarah para pemangku kebijakan dalam menentukan program pembangunan di tingkat desa. Tentunya pemerintah akan mendahulukan kepentingan untuk orang banyak yang menjadi skala prioritas. Demikian disampaikan Bupati Barito Selatan, Edy Raya Samsuri, dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi kegiatan Musrembang desa di Desa Sababila, Kecamatan Dusun Selatan. Lebih lanjut Bupati menyampaikan, Musrembang desa merupakan musyawarah perencanaan pembangunan di setiap awal tahun, yang diusulkan oleh para tokoh masyarakat desa. Diharapkan dalam Musrembang itu dapat menjaring aspirasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat setempat. Hasil Musrembang desa akan diusulkan pada Musrembang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan Musrembang di tingkat kabupaten. Diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di semua bidang, khususnya infrastruktur, pendidikan, serta lingkungan hidup. Sementara itu, Camat Dusun Selatan, Mario A'an, menjelaskan, Musrembang desa itu sebagai alat untuk merumuskan program pembangunan. Diharapkan dapat diteruskan dan diakomodir dalam Musrembang tingkat kabupaten. Kegiatan itu juga untuk mensinkronisasi program pembangunan dan anggaran dalam menunjang pembangunan di wilayah kecamatan Dusun Selatan. Sedangkan Kades Sababila meminta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Utamanya di Puskesmas Desa Sababila agar diberikan penambahan ruangan. Selain itu, di bidang pendidikan, Desa Sababila mengharapkan penambahan ruang kelas di SD Sababila. Tak hanya itu, Kades Sababila juga mengusulkan bantuan alat pertanian dan petugas pendampingan pertanian. Kami dari pemerintah Kabupaten Berkoselatan dalam rangka awal tahun 2021 ini melaksanakan Musrembang pembangunan desa dilanjutkan dengan Musrembang pembangunan kecamatan dan Kabupaten. Di mana program kerja ini adalah untuk menyerap aspirasi pembangunan di semua bidang termasuk infrastruktur, pendidikan dan juga masalah lingkungan hidup. Program-program kami di 2021 adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih handal lagi agar bisa membangun Berkoselatan bersama-sama. Dan juga ini adalah tahun kami keempat menjabat di mana sesuai visi dan misi kami untuk membangun Kabupaten Berkoselatan di Provinsi Kalimantan Tengah ini untuk mensejahterakan masyarakat. Dan juga kami ingin sebuah pembangunan berawal dari desa sesuai dengan program nawacitanya Pak Presiden dan juga sesuai dengan visi-visi Pak Gubernur agar Kalimantan Tengah ini bisa sebagai baperjon dari pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Pasir Perajam Utara dan juga sebagai baperjon food estate yang ada di Kapuas dan juga Pulau Pisau. Semoga pembangunan kami di 2021 ini bisa kami laksanakan. Salah satunya adalah dengan mempercepat pelelangan dan juga melaksanakan pekerjaan fisik dan beberapa hal-hal dasar lainnya yang akan kami tingkatkan sesegera mungkin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.